Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidanupi dari Curat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pentingnya sendawa pada bayi tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi serta kunjungi website kami di www.curatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri Meski terlihat sepele, sendawa pada bayi sangat perlu diperhatikan hal ini penting dilakukan karena bayi masih memerlukan bantuan orang tuanya untuk bersendawa agar dapat melepaskan gas di dalam perutnya gas yang ada di dalam perut bayi dapat menyebabkan perutnya kembung dan mudah kenyang oleh karena itu bunda bisa membantu si kecil untuk bersendawa agar ia tetap nyaman dan tidak rewel memastikan bayi bersendawa setelah makan juga dapat mencegah terjadinya kolik serta asam lambung pada bayi ada beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk membantu bayi bersendawa diantaranya yaitu menggendong bayi salah satu cara untuk membantu bayi bersendawa adalah dengan cara menggendongnya dengan posisi dagu ada di bahu bunda kemudian memangku bayi bunda bisa memangkunya dengan posisi menyamping dan mencondongkan badannya ke depan lalu kemudian menidurkan bayi di dalam pangkuan bunda bisa membantu si kecil untuk posisi tekurab di dalam badan buat posisi kepalanya lebih tinggi dibandingkan dengan tubuhnya lalu tepuk punggungnya dengan lembut menggunakan tangan sampai bayi bersendawa apabila cara-cara tadi tidak membantu si kecil untuk bersendawa bunda bisa coba cara lain untuk membuatnya bersendawa yaitu memandikannya dengan air hangat memijat perutnya dengan cara perlahan berbicara dan menyanyi sambil menepuk punggungnya agar ia merasa lebih rilek dan lebih mudah untuk bersendawa jika si kecil terlihat tidak nyaman bunda bisa mencoba membantunya untuk bersendawa lagi seiring bertambahnya usia bayi bisa bersendawa dengan sendirinya yaitu di atas usia 6 bulan bayi bersendawa juga terkadang disertai dengan gumoh hal ini sebenarnya normal terjadi namun jika bayi muntah lebih dari 1 kali atau disertai gejala lain seperti demam, diare sebaiknya periksakan bayi anda ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat nah itulah tadi informasi mengenai pentingnya sendawa pada bayi semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk anda dan orang-orang sekitar anda lainnya terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati